Halo sahabat gen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas tes pengetahuanmu pada halaman 225 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya gen. Agar gen sukses media, lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuik kita lanjut. Baik gen, berikut ini adalah perintah yang mesti kita jawab pada tugas tes pengetahuanmu kali ini. Pada setiap saluran atau organ pencernaan terjadi proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim tertentu yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar pencernaan. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dalam tabel proses pencernaan makanan berikut ini gen. Jadi, ada 10 pernyataan yang perlu kita analisis apakah pernyataan ini termasuk benar atau salah. Baiknya, kita akan bahas satu persatu untuk setiap pernyataan yang ada ini. Jadi, simak pembahasan berikut. Kita masuk pada pernyataan pertama. Di mulut, terjadi pencernaan protein secara mekanis dan kimiawi merupakan pernyataan yang salah karena pencernaan di mulut ini bersifat mekanis atau dikunyah dan kimiawi oleh enzim petialin dalam salipah yang menguraikan karbohidrat, bukan protein. Proses pencernaan protein secara kimiawi baru terjadi dilambung oleh enzim pepsin. Kemudian, untuk pernyataan kedua. Ini termasuk benar karena petialin atau amilase selipah berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut dengan bantuan enzim petialin. Kemudian, untuk pernyataan ketiga juga dianggap benar di mana pankreas mengeluarkan enzim amilase untuk karbohidrat, lipase untuk lemak, dan protease seperti trypsin untuk protein yang membantu proses pencernaan dalam usus halus. Kemudian, untuk pernyataan keempat. Ini dianggap benar di mana lambung tidak menghasilkan amilase untuk mencerna karbohidrat. Enzim lambung seperti pepsin berperan dalam pencernaan protein. Kemudian, untuk pernyataan kelima. Ini dianggap benar di mana usus halus berfungsi utama dalam penyerapan nutrisi, glukosa, asam amino, dan nutrisi lainnya yang diserap melalui dinding usus halus. Kemudian, untuk pernyataan keenam. Ini dianggap salah karena cairan pedu, khususnya bilirubin, berfungsi dalam mencerna lemak dan tidak masuk ke aliran darah. Vesus diwarnai oleh pigment empedu yang tersisa setelah proses pencernaan. Kemudian, untuk pernyataan ketujuh. Ini dianggap benar karena asam lemak dan gliserol diabsorsi oleh laktial, yaitu kapiler linfatik dalam fili usus halus lalu diedarkan. Lanjut ke pernyataan keelapan. Ini dianggap salah karena zonzot atau fili terdapat di usus halus, memperluas area penyerapan, tetapi di usus besar. Tidak ada zonzot usus. Kemudian, untuk pernyataan kesembilan. Ini dianggap benar. Dimana tersedak disebabkan oleh makanan yang salah jalur menuju trachea ketika epiglotis gagal menutup yang sering terjadi saat berbicara sambil makan. Dan telahir untuk pernyataan ke-10 ini dianggap benar karena otot-otot pada anus bekerja secara sadar dan tidak sadar untuk mengontrol pembuangan fesis. Nah gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sisi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 225 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.